Halo Halo sudah melihat video saya sebelumnya tentang beli domain dan hosting dan keterangan tentang domain dan hosting ya saatnya kita mencoba menginstal WordPress di untuk mengaktifkan mengaktifkan domain saya jadi saya beli seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa beli domain domain dan hosting enggak harus di satu website jadi bisa-bisa beli-beli di website A domainnya hostnya bisa di website B ini contohnya saya punya hosting di si hoster dan saya punya Hai domain di ide idwebhost jadi caranya kita login ke cpanel awalnya Oh terus kita pilih ini berlaku untuk mereka yang berbeda website jadi yang hosting dan domainnya berbeda website kalau Hai kalau yang sama websitenya nanti bisa langsung install WordPressnya di ini Hai softaculous app installer ini teman ini buat yang berbeda website untuk mencari domain yang murah ini kan bisa jadi si hosting A domainnya mahal tapi di website B domainnya murah jadi orang memilih website B untuk memilih domain Oke kita Ayo kita tambah domain dulu tambah domain itu add-on domain kita tambah di sini kita ingin memasukkan domain 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 ini nah domain domain ini ke sini ke host kedalam hosting jadi pertama gini kita masukkan Hai maaf Oh iya ini kita masukkan subdomainnya udah otomatis jadi ketika kita klik sini otomatis add domain ini Ini otomatis dibikin aja oh ya semuanya tawar itu jalan masukin new domain aja add domain hai 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 ya sambil nunggu internetnya jangan lupa sesudah memasukkan domain sudah domainnya terpasang di hosting yang kita punya, kita harus kelola domain kelola domain ini kita harus mengubah name server dari domain tersebut agar menuju ke hosting yang kita punya nah ini udah ini udah masuk domain saya udah chipbackpad.net oke, nah sekarang kita merubah name server nah ini name server itu otomatis bawaan dari si website penyedia domain karena dia berpikir kita akan membeli hosting di tempat mereka ya jadi ini name server mereka name server dari ediwebhost ini kita harus kita ganti dengan name server dari si hoster berapa name server si hoster kita biasanya setiap email kita akan mendapatkan kode name servernya jadi name servernya berapa sebentar kita cek dulu ya nah ini saya udah punya name server tadi udah akan cek email ini name servernya si hoster biasanya mereka berurutan n9 n10 oke ubah name server ya udah name server kita cek nah udah berubah nah biasanya seperti ini setiap pergantian name server membutuhkan waktu 24 jam untuk mengarah ke hosting baru jadi mungkin sesudah kita install disini oke video ini akan saya hold selama 24 jam jadi next biar bisa langsung online website nya jadi oke jadi kita hold dulu langsung saya fast forward ke hari besoknya terima kasih selamat menikmati